Iri bilang bos Iri bilang bos Dan semoga sukses Terus apa yang diinginkan Disuksesikan Assalamualaikum Saya Lestian Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Halo buat Pak Adlin, Pak Adlan Selamat ulang tahun buat kalian Semoga banyak umur, sehat selalu Dianggap gagal move on 2R Risky Reader DA Yang selalu Dianggap menyentil Mantannya Yang kini sudah punya Gebetan baru Dan nampak semakin ayu Mempesona Membuat 2R ini Selalu dikusipkan yang aneh-aneh Ya Lesti memang tambah cantik Dan mempesona Apalagi Di aura bintangnya 2R Yang kedapatan bersama Isda Pernah menyentil Mereka Hingga menganggap Keduanya Yakni Lestlar Lesti dan Bilar Mereka Ungkap Adalah hasil Dari sebuah settingan Ya sampai saat ini Mereka belum bisa move on Dan menerima Kenyataan Namun berbeda Makin suka Makin suka pada mereka Karena mereka Yakni Lesti dan Bilar Memberikan tanggapan Yang sangat elegan Artinya Mereka berdua cuek Bebek Tak menganggap Apa yang mereka Utarakan Apa yang mereka Sampaikan 2R itu Yakni Risky Reader Bersama Satu orang Ibundanya Yang bernama Isda Si Cocok Meong Hahaha Calon mertua Dari Ya Lutsi Agisal Hmm Hmm Ya Itulah guys Keseruan Bahwa Bilar Walaupun Berusaha Menggoda Lesti Dengan Mantannya Tetapi Lesti Tak menggubrisnya Menganggap Bahwa Itu hanyalah Masa lalu Masa lalu Yang tak perlu Ditoleh lagi Karena Kini Dia sudah Menatap Masa depan Bersama Seorang pujaan Yang punya Tanggung jawab Dan Pampan Siapa lagi Kalau bukan Bang Bi Yang sukses Bikin Dedek Tersenyum Lagi Bahagia Baru juga Semoga Aku Terus Dengan Kemarannya Lalu Kira-kira Bagaimana Lanjutannya Bagaimana Menurut kalian Jawaban Elegan Dari Lesla Lesti Dan Bilar Ini Mengenai Cuitan Sindiran Atau Hal Lain Berkaitan 2M Ini Yang Berusaha Selalu Nyenggol Nyenggol DE Apalagi Ada Kompor Blue Dust Siapa Lagi Guys Yaitu Dia Si Mama Tentunya Oke Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Jadi Jangan lupa Kalian Komentar Di bawah Like Dan Subscribe Tentunya Terima kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye